Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya Di kelas psikologi abnormal Karena kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan gangguan Dissociative disorder dan gangguan somatik Symptom disorder Sebelumnya saya ingin sedikit cerita Di tahun 2013 Saya melakukan kegiatan postdoctoral Di Mesi University New Zealand Selama 3 bulan ini Ada foto-foto kenangan Ketika saya melakukan kegiatan postdoctoral Ini bersama beberapa dosen Dosen di Fakultas Psikologi Mesi University Nah ini adalah kantin Kantin di dalam kampus Mesi University Sangat bagus ya kayak restoran ya Saya foto di depan kantinnya Ini kantin yang mahal Ini ruang dosennya ya Ruang dosen di sana Dimana di dindingnya itu tempel Hasil-hasil penelitian dari mahasiswanya Ini tempel di situ Ini gedung Perpustakaan ya Di kampus Pamaston Di Mesi University Punya dua kampus Yang kampus pertama di Auckland Kampus Kedua itu di Pamaston Kita akan Menuju ke Gantuan ya Gantuan somatiksin Sampai 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 Samp Functional Neurological Symptom Disorder Dulu gangguan ini disebut dengan gangguan somatisasi Somatosomatization atau somatoform Ini merupakan tiga bentuk dari gangguan Dalam cluster somatic symptom disorder Yaitu hipokondriasis, somatic symptom disorder, dan compression disorder Selain itu kita juga akan membahas terkait dengan gangguan Dissociative Disorder yaitu ada Dissociative Amnesia Dissociative Fugu, Dissociative Trends, dan Dissociative Identity Disorder Nah gangguan somatic symptom disorder ini Ini melibatkan sebuah gangguan kecemasan yang tidak begitu jelas Dan kecemasan ini muncul dalam bentuk keluhan-keluhan fisik Dan setelah dilakukan pengecekan medis Tidak ditemukan penyebab dari keluhan tersebut Sehingga memang lebih banyak keluhan-keluhan fisik itu Mengarah kepada adanya tekanan-tekanan psikologis Jadi faktor-faktor psikologis Nah bagaimana ciri-ciri Yang ciri-cirinya adalah Kalau gangguan somatis ini seringkali dikeluhkan Dan muncul secara berulang Secara berulang dan persifat menetap Kemudian secara medis tidak ditemukan penyebab-penyebab Yang menyebabkan keluhan-keluhan Secara fisik tersebut Kemudian adanya perasaan Pikiran perilaku yang ekseksif Berhubungan dengan simptom somatiknya Itu muncul dalam bentuk pikiran-pikiran yang tidak tepat Dan persisten tentang kesurusan keluhan-keluhan yang dialaminya Munculnya tingkat kecemasan yang tinggi terhadap kesehatannya Kemudian menghabiskan banyak waktu dan tenaga Untuk mengkhawatirkan kesehatannya Nah yang salah satu yang penting adalah Syarat ini Bisa ditegakkan diagnosinya ketika ini terjadi Gangguan ini berlangsung lebih dari 6 bulan Jadi kalau belum 6 bulan Maka kita belum bisa menegakkan diagnosis Somatik simptom disurda Beberapa keluhan yang sering dialami Atau sering dikeluhkan Itu sakit kepala Sakit dada Sakit dalam pencernaan Sakit perut Merasa kelelahan Gangguan somatik simptom ini Lebih banyak Dialami oleh wanita Dibandingkan pria Dan keluhan-keluhan ini seringkali menjadi Cara individu untuk mendapatkan perhatian Dan meyakinkan dokternya Kenapa wanita lebih banyak Mengalami gangguan ini Karena salah satunya adalah Secara sosial wanita itu Lebih banyak mengalami tekanan Lebih banyak pantangan dan tuntutan Secara sosial pada wanita Dibandingkan pada laki-laki Yang kedua Wanita itu memang dominan Pada sistem-sistem limbiknya di otak Atau pada Aspek emosi Pada aspek perasaan Karena sistem limbik ini Yang mengatur Bagaimana cara kita Merasakan Cara kita Apa namanya Mengekspresikan emosi kita Nah faktor-faktor yang meningkatkan risiko Dari gangguan ini Yang pertama adalah Individu memiliki Keperbadian Neurotisism 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 Keperbadian neurotik Yaitu Keperadian yang ditandai dengan Dominasi dari Negative affectivity Atau Suasana hati yang negatif Jadi dia itu seringkali Merasa Sedih Gelisah Was-was Khawatir Putus asa Jadi Dia lebih banyak mengalami Suasana hati yang negatif Emosi-emosi yang negatif Kemudian Gangguan ini Komorbid dengan gangguan kecemasan Dan gangguan depresi Kemudian Menurut asil riset Menunjukkan bahwa Gangguan somatik Simptom disorder ini Lebih banyak dialami oleh individu Yang memiliki pendidikan yang rendah Serta Berdasar dari status Sosial ekonomi bawah Biasanya memang Satu sosial ekonomi bawah itu Lebih banyak mengalami Tekanan secara Psikologis Jadi lebih Banyak mengalami Life stress Tekanan Kehidupan Dalam kehidupannya Kesulitan-kesulitan ekonomi Masalah-masalah sosial Itu biasanya lebih banyak Dialami oleh Individu yang berada Di status Sosial ekonomi bawah Untuk menegakkan gangguan ini Paling sedikit Empat gejala yang berbeda Yang dimunculkan Atau dikeluhkan oleh individu Yang pertama Sakit kepala Sakit dada Sakit punggung Gangguan dalam berjalan Dan sakit pada waktu menstruasi Kemudian Ada dua gejala Minimal Pada sistem pencernaan Itu Perasaan mau muntah Mual diari Dan tidak tahan terhadap Makanan Yang berikutnya adalah Keluan-keluan seksual Misalnya gangguan ereksi Gangguan menstruasi Dan Satu Gejala Pisyudoneurologis Jadi Keluan yang terkait dengan Fungsi-fungsi syaraf Adanya paralisis Kelumpuhan Atau gangguan motorik Seperti itu Kemudian juga Di DSM 3 dan 4 Ada istilah Psikogenic pain Jadi Rasa sakit Yang lebih banyak Disebabkan oleh Faktor-faktor Tekanan psikologis Psikogenic pain Biasanya Keluan ini muncul Pada punggung Dan leher Kemudian Diiringi dengan Perubahan-perubahan Antara Keluan sakitnya Dengan stres Secara emosional Jadi kalau dia Stres secara emosional Maka Keluan sakit ini muncul Sakit punggung Sakit leher Kemudian ada Kecenderungan Untuk menolak Dan mengingkari Bahwa Penyebab Sakitnya itu Lebih banyak Disebabkan oleh Faktor-faktor Psikologis Dia menolak Dia masih Meyakini bahwa Gangguan ini Disebabkan oleh Gangguan-gangguan Fisik Individu Biasanya juga Tidak menyadari Adanya hubungan Antara sakitnya Dengan stres Secara emosional Sehingga Sulit sekali Individu Dengan gangguan ini Diberikan Trapen secara Psikologis Karena biasanya Dia akan menolak Dia akan menganggap Bahwa ini adalah Gangguan Yang disebabkan Oleh gangguan Fisik Sehingga dia Lebih cenderung Untuk datang Ke dokter Dan setelah Ke dokter Dan dilakukan Pemersyakan Secara lengkap Tidak ditemukan Menembak-menembak Medis Dari keluhan-keluhan Sakitnya itu Kemudian gangguan Kedua adalah Illness Unshady Disorder Jadi gangguan Kecemasan Sakitnya Illness Keluannya bersama Dengan Psyogonic pain Ada kecenderungan Individu itu Salah menafsirkan Perasaan-perasaan Atau sensasi-sensasi Fisiknya Yang sebenarnya Normal itu Cuman dia Menganggapnya Sebagai Sebuah Tanda-tanda Dari gangguan Fisik yang berat Keluhannya Biasanya Dada Daerah perut Dan jantung Pasien ini Kemudian Seringkali Datang ke dokter Dan pindah-pindah Dokter Untuk Menemukan Jawaban Jadi setiap dokter Mengatakan Bahwa tidak ada Gangguan medis Dia merasa Tidak percaya Dengan Diagnosis dokter Sehingga dia Mencari dokter lain Untuk Membenarkan Apa yang Dia yakini Biasanya Prognosisnya Jelayak Jadi gangguan Pasien dengan Gangguan Illness Anexity Ini Atau Hipokondriasis Istilah yang Lama Itu sangat Pandai Berperan Sebagai Orang Sakit Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Simpati Mendapatkan Perhatian Dan Diterima Kegagalannya Jadi Alasan Sakit Itu Menjadi Alasan Dia gagal Pada Suatu Pekerjaan Nah Kemudian Gangguan Yang ketiga Adalah Conversion Disorder Gangguan Conversion Disorder Ini Pada DSM 5 Disebut Dengan Gangguan Functional Neurological Symptom Disorder Jadi Memang Ini Lebih Banyak Keluan Ini Bersifat Neurologis Sistem Sara Misalnya Gangguan Sensori Gangguan Motorik Ini Menjadi Keluat Sering Dikeluhkan Apa Saja Misalnya Adanya Mati Rasa Textual Anesthesia Tidak Memerasakan Sentuhan Glove Anesthesia Mati Rasa Pada Jari-jari Tangan Dan Pergelangan Swim Sweet Anesthesia Mati Rasa Pada Daerah Pantan Dan Selanggang Hiper Aesthesia Hiper Aesthesia Terlalu Sangat Sensif Terhadap Rang Sangat Yang Yang Adanya Gangguan Motorik Motorik Tidak Mampu Mengontrol Kontraksi Otot Tremor Juga Muncul Conversion Convolution Gerakan-gerakan Yang Tidak Teratur Mengigit Lidah Tidak Lepas Kontrol Jarang Jarang Mampu Untuk Mengendalikan Reaksi-reaksi Motorik Salah Satu Contoh Dari Conversion Convolution Ini Anastasia Abas Writer Cramp Kelumpuhan Pada Saat Menulis Historical Aponi Tidak Mampu Berbicara Suaranya Berbisik Juga Adanya Keluhan-keluhan Autonomic Conversion Autonomic Conversion Misalnya Pengaruh Gangguan Pencernaan Pada Sistem Pembuangan Pencernaan Juga Pada Munculnya Keluhan-keluhan Dalam Reproduktif Reproduksinya Dia Misalnya Pseudo Ciesis Atau Phantom Pregnancy Wanita Tiba-Tiba Berhenti Menstruasinya Perut Dan Buah Dada Membesar Mual Di pagi hari Seperti Seolah-olah Dia Sedang Mengandung Sedang Hamil Terima Tiba Tiba Kemudian Kita Masuk Ke Gangguan Berikutnya Yaitu Gangguan Disosiatif Gangguan Disosiatif 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 Individu Merasa Bermimpi Merasa Hidup Dalam Gerakan Yang Lambat Biasanya Ini muncul Setelah Individu Mengalami Kejadian Yang Stressful Yang Kejadian Yang Traumatis Individu Juga Sering Mengeluhkan Kelolahan Yang Sangat Berat Ya Ada Dua Macam Pengalaman Disosiatif Ini Depersonalisasi Depersonalization Depersonalization Ini Adanya Persepsi Yang secara Temporal Secara Sementara Merasa Bahwa dirinya Itu Lepas Dari Realitas Atau Merasa Bahwa Jiwanya Itu Terlepas Dari Tubuhnya Dan Dia Sedang Mengamati Dirinya Sendiri Sementara Durealization Itu Berhubungan Dengan Kehilangan Konteks Dengan Dunia Luar Lepasnya Hubungan Perasaan Dengan Dunia Luar Misalnya Dia Merasa Berada Di Alam Mimpi Berada Di Alam Yang Tidak Nyata The Realization Depersonalization Dan The Realization Dalam Gangguan Ini Ada Tiga Disosiatif Amnesia Yaitu Individu Kehilangan Ingatan Tentang Dirinya Bisa Ada Dua Bentuk Yang Dalam Bentuk Secara General Secara Keseluruhan Atau Secara Spesifik Localized Selective Amnesia Secara Keseluruhan Generalized Amnesia Itu Berarti Keseluruhan Tentang Dirinya Dia Lupa Siapa Dirinya Dimana Tinggalnya Semua Tentang Dirinya Dia Lupa Sementara Yang Selective Amnesia Itu Dia Kehilangan Ingatan Pada Persidihah Persidihah Tertentu Bagian Bagian Tertentu Dari Pengalaman Pengalaman Dia Kemudian Yang berikutnya Disosiatif Fugu Disosiatif Fugu Itu Kehilangan Ingatan Atas Kejadian Yang Spesifik Tidak Dapat Mengingat Mengapa Dan Bagaimana Dia Ada Di Tempat Tersebut Jadi Dia Disosiatif Fugu Ditari Dengan Orang Tiba Tiba Pergi Dan Selama Perjalanan Dia Tidak Tidak Ingat Dia Tiba Tiba Pergi Ke Solo Sampai Solo Dia Bingung Saya Kok Disini Ngapain Saya Disini Kapan Saya Kesini Kehilangan Ingatan Dan Seringkali Dia Menggunakan Identitas Baru Atau Bingung Dengan Identitas Dirinya Disosiatif Kemudian Ada Disosiatif Trans Disorder Ini Possession Atau Kesurupan Tiba-tiba Kerasukan Biasanya Banyak terjadi Pada Wanita Dan Faktor Risikonya Biasanya Trauma Trauma Secara Psikologis Jadi Penjelasan Dari Penjelasan Dari Kesurupan Ini Lebih Banyak Disebabkan oleh Faktor Psikologis Jadi Bukan Disebabkan oleh Makhluk Halus Atau Kerasukan Makhluk Halus Lebih Banyak Disebabkan oleh Trauma Dan Stress Sehingga Kemudian Dia Mengalami Historia Atau Trends Yang berikutnya Adalah Disosiatif Identity Disorder Ini Di DSM 1 Sampai DSM 4 Itu Disebutkan Gangguan Kepribadian Ganda Multiple Personality DSM 3 Jadi DSM 1 Sampai 3 Itu Dia Masih Disebut Sebagai Multiple Personality Disorder Jadi Gangguan Kepribadian Ganda Tapi Pada DSM 4 Dan 5 Istilah Ini Dikanti Dengan Disosiatif Identity Maksud Disosiatif Itu Apa Berarti Disosiatif Dari Dua Kata Dis Dan Association Dis Dan Association Association Itu Berarti Keterhubungan Keterhubungan Association Adanya Hubungan Kata Dis Berarti Mengatakan Tidak Tidak Ada Jadi Kehilangan Kemampuan Untuk Berhubungan Dengan Realitas Untuk Sementara Waktu Dengan Dunia Yang Nyata Misalnya Dia Lepas Dari Dunia Yang Nyata Berada Di Alam Mimpi Alam Alam Yang Tidak Nyata Disosiatif Jadi Dari Gangguan Disosiatif Dia Memiliki Identitas Baru Dimana Setiap Kali Identitas Alter Ego Yang Dimuncul Maka Terjadi Perubahan Secara Berlaku Secara Berbicara Misalnya Seorang individu Memiliki Tiga Identitas Misalnya Joko Agus Dan Robert Masing-masing Identitas ini Berbeda Karakternya Jadi Joko Pendiam Agus Itu Orangnya Ceria Ramah Robert Orangnya Mudah Agresif Kasar Jadi Setiap Kali Tiga Keperbicaraan Ini Muncul Alter Ego Ini Muncul Perlakunya Pun Mengikuti Sesuai Dengan Karakter Dari Identitas Tersebut Jadi Ada Perubahan Yang Drastis Dan Individu Tidak Menyadari Kalau Dia Sedang Berubah Ego Alter Ego Berubah Dia Tidak Menyadari Jadi Biasanya Kaguan Ini Agak Sulit Diberi Tragment Membutuh Waktu Yang Lama Menurut Beberapa Penelitian Seperti Itu Tadi Secara Singkat Penjelasan Tentang Gangguan Somatic Symptom Disorder Dan Gangguan Dissociative Disorder Untuk Lebih Memahami Materi Ini Saya Berharap Kalian Bisa Membaca Sumber Sumber Lain Misalnya Di Buku Buku Sekolah Normal Atau Di Sumber Sumber Online Banyak Juga Yang Menjelaskan Tentang Kedua Gangguan Ini Oke Demikian Mari Kita Cukupkan Kuliah Kita Kali Ini Dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah Semoga Sia Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh UM S mmm Sniper breath Sniper MM MO